Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Jaban Parisa 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 Jaban Par Parisa ada tegur ada menerima ujirnya menerima tes COVID-19. Masyarakat takut? Ada pun di sini kan terus matang, alhamdulillah hampir jarang lah orang-orang yang punya sakit tulur-tulur disini jarang, yang berarti masak kematang, artinya tetep gak berhubungan dari pemeriksaan yang dilakukan juga tetep apa adanya aja, seperti yang memang saya merasakan sakit matang tidak ada ketakutan, ya karena ada COVID-19, yaudah berobat aja. Kalau orang umum akan ditanggi orang-orangnya, gejala-gejala COVID-19 akan dengar kemungkinan, kondisi kan hanya mata, walaupun ada beberapa tindakan, yaitu tadi, foto kesetan terjalankan. Oh, kalau ruangan lainnya itu loh ya, sebelum melangkah ke ruangan lain, nah aktivitas misalkan saya pengunjung nih pasien, aktivitas yang harus saya tunggu di lantai satu ini apa ya? Dari masuk saya kemana nih? Mungkin Mbak Atau ada yang bisa lebih menjelaskan? Mbak Ima, mungkin tahan Mbak. Mbak Ima, mungkin tahan Mbak. Mbak Ima, tahan Mbak. Mbak Ima, tahan Mbak. Mbak Ima, tahan Mbak. Ini orang direktur saya yang bisa menjelaskan bagi Mbak Ayah. Ibu untuk pengetahuan pasien, awalnya ini ada pasien yang dari luar dunia gitu kan, misalkan dari Majaleng ke-1. Ketika pasien di sini, kita kembali dulu. Di luar itu ada pendaftaran, kalau misalnya pasien sudah pernah beropat di sini sebelumnya, bisa diambil pendaftaran. Tapi kalau misalnya pasien baru datang pertama kali ke klinik, bisa ke pendaftaran di bagian dalam gedung, kotaknya di sebelah sana. Setelah di pendaftaran, nanti pasien bisa menunggu sebentar di ruang tunggu ya. Setelah itu pasien baru dipiksa di ruang pemiksaan awal, di ruang satu. Setelah itu baru masuk ke ruang pemiksaan dokter. Di sini ada sebuah ruangan, ada tiga poli. Seorang itu akan diponis untuk berobat jalan, harus dirawat, itu dalam pasien yang apa dok? Nanti kalau, apakah pasien itu bisa masuk pulang, atau apakah ada tindakan dokter. Itu semua tentang pemiksaan dokter spesial di masing-masing poli seperti itu. Nah, mayoritasnya. Mayoritas yang merobat di sini dan memeriksa kesehatan mata yang di sini, itu kecendungannya ke penyakit mata yang seperti apa? Kalau di sini kebanyakan mulai dari remaja, ya kata-kata kalau misalnya anak muda itu periksa kacamata. Ada penyakit mata? Ada, ada. Jadi mereka diperiksa apakah pasien minus berapa, topos berapa, gitu. Ada pemiksaan kacamata, tapi ada objek di sebelah sana. Selanjutnya kalau misalnya pasien yang sudah mungkin usianya sudah lebih di atas 40 tahun, 50 tahun, biasanya keluhan utamanya kurang, itu penyebabnya banyak. Kalau satunya di Sakakara, seperti itu. Itu yang paling banyak di sini seperti itu, ya. Dan mayoritas juga dari Kabupaten Kuningan? Ya, Kabupaten Kuningan paling banyak. Dari luar kota juga cukup banyak. Dari Majarenka ada, bahkan dari Jawa Tengah juga ada. Oh, biasa ya. Berarti kan dari 2015 ke tahun 2000 itu kogesnya terus meningkat, ya? Ya, Alhamdulillah. Jadi ini awalnya klinik hanya satu gedung. Alhamdulillah dua tahun terakhir ini bisa ekspansi, karena gedung baru. Mungkin bisa dijelaskan dulu ke area yang lain di KSC ini? Boleh, Maga. Untuk selanjutnya saya akan, ini ya, para dokter pagi ya. Boleh, Maga? Untuk dijelaskan ke ruang tindakan ya atau ke operasi. Silahkan. Terima kasih, dok. Terima kasih, dok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.